Matahari esok pagi jilid tiga. Sindang Sari masih belum menjawab. Kini hatinya dicengkam oleh kebimbangan. Hampir saja ia menuruti kata-kata Manguri, karena kemudian kata-kata itu terasa sebagai ungkapan persahabatan mereka. Tetapi niat itu justru diurungkannya ketika Manguri kemudian mengulangi kata-katanya kepada Pamut, kau beristirahat terlampau lama di sini. Kenapa tidak digardu simpang empat sebelah pohon orah itu? Pamut mengerutkan keningnya. Dan Sindang Sari pun mulai menilai sikap Manguri. Akulah yang sakit berkata gadis itu, bukan Pamut. Ya, kaulah yang sakit. Karena itu kau sebaiknya pulang. Tetapi Pamut itu ternyata telah mengganggu istirahatmu hingga kau terpaksa keluar rumah dan pergi ke gardu ini. Itu terserah kepadaku. Pamut yang duduk ke heran-heranan itu menjadi semakin heran. Ia belum pernah melihat Sindang Sari bersikap begitu keras. Karena itu ia mulai menimbang-nimbang. Agaknya Manguri meletakkan kesalahan itu kepadanya. Dan ia masih segan untuk bertengkar dengan anak pedagang ternak yang kaya itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata kepada Sindang Sari, memang sebaiknya kau pulang Sari. Kau masih terlampau pucat. Dan sebelum Sindang Sari menjawab, Pamut telah meloncat dari bibir gardu dan berjalan dengan langkah gontai ke sisi gardu. Perlahan-lahan ia merunduk. Kemudian dengan satu hentakan ia mengangkat seikat kayu itu di atas kepalanya. Aku juga akan pulang desisnya aku sudah tidak lelah. Sindang Sari masih tetap berdiam diri. Dipandanginya saja langkah Pamut menjauh. Semakin lama semakin jauh sambil membawa kayu di atas kepalanya. Tiba-tiba Sindang Sari berdesis aku akan pulang. Tunggu sahut Manguri dengan serta merta, tunggu sebentar. Aku sedang sakit. Aku ingin bicara dengan kau, hanya sebentar Sindang Sari tertegun sejenak. Hanya sebentar Sari. Tetapi bukankah kau minta aku segera pulang karena aku masih sakit? Ya, tetapi aku minta kau mendengarkan kata-kataku sejenak. Sindang Sari mencoba untuk mengerti atas keadaan yang sedang dihadapinya. Sementara hatinya masih gamuk oleh kebimbangan, ia berkata kepada diri sendiri, inilah sebabnya, kenapa Manguri seakan-akan mengusir pamut dari gardu ini. Agaknya ia mempunyai suatu kepentingan khusus dengan aku. Tiba-tiba dada Sindang Sari menjadi semakin berdebar-debar. Ternih yang kata-kata kawan-kawannya, gadis-gadis gemulung tentang Manguri. Sebagai seorang gadis yang sudah menjelang dewasa penuh Sindang Sari segera dapat mengerti, hasrat apa yang tersimpan di dalam hati anak muda itu. Apalagi Manguri telah pernah mencoba memberinya sesuatu, tetapi ditolak oleh ibunya. Dan ternih yang kata-kata kawannya di pinggir desa kemarin. Hi, apakah kau ingin menggantikan yang hilang itu? Dan kawannya yang lain menjawab, bukankah kita sama-sama menginginkannya? Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ia mendengar dari ibunya bahwa Manguri menyuruh seseorang untuk menyerahkan sepengadek pakaian kepadanya, ia menjadi bangga. Kalau kawan-kawannya bersama-sama ingin mendapat perhatian lebih banyak dari Manguri, maka ia adalah yang terbanyak. Tetapi tiba-tiba membersit pertanyaan di dadanya, apakah hanya aku seorang diri yang pernah mendapat pemberian serupa itu? Dan pertanyaan itu dijawabnya sendiri, kalau ada orang lain yang pernah mendapatkannya, mereka pasti akan bercerita dengan dada tengadah. Sindang Sari terkejut ketika ia mendengar suara Manguri, Sari, kau mau mendengarkan bukan? Sindang Sari tidak menjawab. Kenapa pemberianku kemarin ditolak oleh ibumu? Menurut perempuan tua itu, ibumulah yang menolaknya. Apakah benar begitu? Terasa desir yang lembut menyentuh dada Sindang Sari. Dan hatinya yang lembut pula itu pun segera bergolak. Ia tidak membebankan penolakan itu kepada ibunya semata meta. Karena itu, maka sejenak ia justru terbungkam. Aku ingin mendengar keteranganmu Sari. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia bertanya, kenapa kau memberikan itu kepadaku? Kau akan mengerti maksudnya kelak tetapi tiba-tiba. Tetapi tiba-tiba Sindang Sari menggelengkan kepalanya, tetapi tidak sekarang Manguri. Aku tidak dapat menerima pemberian itu. Sepercik warna merah membayang di wajah anak muda itu, jadi kau memang menolaknya. Bukan maksudku menolak. Tetapi aku masih belum dapat menerima sekarang. Tiba-tiba dada Manguri bergetar. Belum pernah ia mendengar penolakan serupa itu, sehingga tiba-tiba saja perasaannya menjadi meluap, Sari. Belum pernah pemberianku kembali seperti yang terjadi kali ini. Semua gadis yang didatangi oleh pesuruhku itu selalu menerima pemberianku sambil terbungkut-bungku. Bahkan seandainya aku menyebar pakaian di simpang empat ini, maka gadis-gadis di seluruh padukuhan gemulung, bahkan seluruh kademangan kepandak, akan ikut berebutan. Tetapi luapan perasaan itu telah mengejutkan sindang Sari, sehingga hampir tanpa sesadarnya ia bertanya, Jadi kau pernah memberikan barang-barang serupa kepada banyak gadis-gadis? Pertanyaan itu tidak diduga sama sekali oleh Manguri, sehingga sejenak ia tergagap. Namun kemudian ia menjawab, Ya Sari, aku pernah memberikannya kepada beberapa orang gadis. Pemberianku itu diterimanya dengan baik. Tetapi akhirnya satu-satu mereka lari dengan laki-laki lain. Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, hal yang serupa jangan sampai terulang lagi Manguri. Itulah sebabnya aku tidak dapat menerimanya, supaya aku tidak menambah deretan nama-nama gadis-gadis yang meninggalkan kau. Maksudmu mata Manguri terbelalak. Hubungan yang bersungguh-sungguh tidak dapat tumbuh dalam waktu yang singkat. Atau sesudah aku menerima pemberianmu. Tidak Manguri. Ada atau tidak ada pemberian serupa itu, apabila hati bertaut, maka tidak akan ada apapun yang dapat menghalangi. Tetapi pemberian serupa itu memang dapat menumbuhkan salah sangka. Dengan senang hati seorang gadis menerima pemberianmu. Tetapi tanpa pertautan hati yang sebenarnya, maka akan terulanglah peristiwa-peristiwa itu sekali lagi dan sekali lagi. Manguri terdiam beberapa saat. Karena itu Manguri. Bukan kera itu yang sebaik-baiknya kau tempuh. Belum pernah Manguri menjumpai gadis seperti Sindang Sari. Ia sama sekali tidak menyangka, bahwa gadis itu akan dapat berkata tentang masalah serupa itu. Gadis-gadis gemulung yang selalu dijumpainya setiap hari, akan bersorak-sorak menerima beberapa keping uang daripadanya. Yang lain akan kegirangan setengah mati menerima pemberiannya, sepengadek pakaian, sehingga persoalan-persoalan selebihnya berjalan terlampau lancar. Tetapi gadis ini berbicara tentang masalah yang belum pernah dipikirkannya. Selama ini ia merasa bahwa ia adalah laki-laki yang paling mengerti tentang perempuan dan gadis-gadis. Bahkan dengan mudahnya ia akan dapat menguasai 10 atau 20 orang gadis sekaligus apabila ia menghendaki. Dengan sedikit tumpan, maka ia pasti sudah akan berhasil membawa siapapun. Tetapi kali ini ia menjumpai seorang gadis yang lain. Dalam pada itu, selagi Manguri termangu-mangu, Sindang Sari berkata, Sudahlah Manguri. Aku akan pulang. Kepalaku masih terasa pening. Tunggu, tunggu Sari. Jadi bagaimana jawabmu? Sindang Sari berpaling sejenak. Sambil melangkah ia berkata, Aku sudah menjawab. Sari, tunggu Manguri mencoba untuk mengikuti Sindang Sari dan berjalan di sampingnya. Tetapi Sindang Sari tidak berhenti. Dengarlah, aku belum selesai. Kepalaku pening lagi Manguri. Jangan kau bebani lagi aku dengan persoalan-persoalan yang akan menambah sakit saja. Kau seharusnya dapat mencari maksud kata-kataku. Tetapi, namun Sindang Sari tidak berhenti, sehingga ketika mereka sampai di regol halaman gadis itu. Manguri terhenti. Ia hanya dapat memandangi gadis itu berjalan tergesa-gesa melintasi halaman dan naik tangga rumahnya. Ketika ia membuka pintu, dilihatnya ibunya berdiri beberapa langkah di hadapannya. Sindang Sari menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak berani memandang tatapan mati ibunya, yang seolah-olah langsung menembus ke pusat jantungnya. Dari mana kau Sari bertanya ibunya? Dari gardu di simpang empat itu ibu jawabnya. Bersama Manguri. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Agaknya ibunya melihat ia berjalan bersama-sama Manguri sampai ke depan regol. Hanya kebetulan saja ia lewat di jalan ini. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya menjadi aneh, sehingga ketika sekilas Sindang Sari melihatnya, ia pun menjadi semakin tunduk. Apakah betul hanya suatu kebetulan Sari? Dada Sindang Sari menjadi berdebar-debar. Kini mengerti, kenapa tatapan mati ibunya itu terasa aneh? Agaknya ibunya tidak begitu mempercayai keterangannya. Ya ibu. Hanya kebetulan. Dan kenapa kau pergi ke gardu itu? Sindang Sari menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi lebih baik berterus terang daripada dituduh yang bukan-bukan. Maka jawabnya, aku mendengar suara seruling, ibu. Aku tertarik sekali, sehingga aku tidak dapat menahan diri untuk keluar sejenak. Manguri bermain seruling? Sindang Sari menggelengkan kepalanya, bukan. Bukan Manguri. Siapa? Pamot. Tetapi kenapa kau berjalan bersama Manguri? Kebetulan. Hanya suatu kebetulan. Ibunya tidak segera menyaut. Tetapi matanya menjadi semakin redup. Perlahan-lahan didekatinya anaknya. Kemudian dielusnya ujung rambutnya yang berjuntai, Sindang Sari. Seumur hidupku kau tidak pernah berdusta kepada ibu. Kenapa kau sekarang berdusta? Ibu Sindang Sari terkejut, aku tidak berdusta ibu dan Sindang Sari menjadi semakin terkejut ketika ia melihat sorot metu ibunya yang sedih. Sindang Sari berkata ibunya aku melihat kau berjalan bersama Manguri. Tetapi kau mengatakan itu hanya suatu kebetulan. Padahal sepengetahuan ibu, jarang sekali Manguri berjalan lewat jalan ini, dan apalagi kau tadi ibu tinggalkan ke belakang sedang terbaring di pembaringanmu. Tetapi, tetapi, Sindang Sari tergagap. Apapun yang kau lakukan Sari, sebenarnya ibu lebih senang kalau kau berkata terus terang. Aku sudah berterus terang ibu terasa tenggorokan Sindang Sari mulai tersumbat. Namun kemudian mereka terkejut ketika terdengar suara berat di luar pintu, suara kakek Sindang Sari. Sari berkata sebenarnya Wiratapa. Oh Nyai Wiratapa berpaling. Ketika pintu kemudian terbuka semakin lebar, tersembulah tubuh laki-laki tua itu dengan sebuah cangkul di pundaknya dan caping tua di tangannya. Apakah ayah mengetahuinya bertanya Nyai Wiratapa? Aku melihatnya jawabnya aku lagi singgah di rumah sebelah gardu itu, melihat tayam jantan aduan yang baik sekali. Aku melihat Sari datang ke gardu itu selagi pamut sedang bermain dengan serulingnya. Kemudian aku melihat pula Anggermanguri datang. Nyai Wiratapa mengangguk-anggukan kepalanya. Pamutlah yang pulang lebih dahulu, kemudian baru Sindang Sari diikuti oleh Anggermanguri. Nyai Wiratapa mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ditatapnya wajah anaknya yang menunduk. Desisnya, ternyata ibu keliru Sari. Menurut kakakmu, kau sudah berkata sebenarnya. Sindang Sari tidak menjawab. Meskipun ibunya mengakui kekeliruannya, tetapi terasa bahwa ibunya tidak senang melihatnya berjalan bersama Manguri. Dan apakah kau sudah tidak pening lagi? Sindang Sari menjadi ragu-ragu. Tetapi ia tidak dapat menganggukkan kepalanya, meskipun kepalanya memang masih terasa pening. Bahkan kemudian ia menjawab, tidak ibu. Aku sudah sembuh. Bagus jawab ibunya, kau sudah dapat membantu nenek. Perlahan-lahan kepala Sindang Sari terangguk. Dan sebelum beranjak dari tempatnya kakeknya yang baru saja meletakkan cangkulnya di sudut rumah berkata, Pamut memang pandai bermain seruling. Hampir setiap orang tertarik kepada suara serulingnya yang justru tidak lajim. Agaknya Sindang Sari tidak pernah mendengarnya di kota. Nyai Wiratapa mengerutkan keningnya. Dan laki-laki tua itu berkata selanjutnya, dan Pamut adalah anak yang baik. Nyai Wiratapa masih berdiam diri. Tetapi ia melihat Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Biarlah anak ini beristirahat desis kakek gadis itu, seandainya ia telah sembuh, biarlah sakitnya tidak kambuh kembali. Nyai Wiratapa tidak menjawab. Dipandanginya saja anaknya yang masih menundukan kepalanya. Masuklah ke bilikmu berkata kakeknya pula. Dengan langkah yang tertegun-tegun oleh keragu-raguan Sindang Sari melangkah ke dalam biliknya. Kemudian setelah menutup pintu, dibantinya dirinya di atas pembaringannya sehingga amben bambu itu berderak-derak. Ketika ia mencoba memejamkan matanya, maka melintaslah bayangan-bayangan yang kalut bercampur baur. Kemudian sedikit demi sedikit bayangan-bayangan itu mulai saling berpisah. Akhirnya Sindang Sari melihat wajah-wajah yang berkesan di hatinya. Wajah Manguri yang ngeriang, dan wajah pamut yang bersungguh-sungguh. Tetapi kini Sindang Sari sudah mempunyai bahan banding yang lebih lengkap. Ternyata Manguri yang ngeriang itu agak terlampau kasar. Mungkin demikianlah kebiasaannya di rumah. Karena ia anak seorang yang kaya raya, maka ia biasa berlaku kasar terhadap orang-orangnya berkata Sindang Sari di dalam hatinya. Tetapi apakah ia berhak berbuat demikian juga kepada aku, kepada pamut dan kepada kawan-kawannya bermain? Tanpa disadarinya Sindang Sari menggeleng-gelengkan kepalanya. Agaknya pamut dapat bersikap lebih baik dari Manguri ia meneruskan di dalam hatinya. Tetapi sayang, pamut terlampau asing bagi kawan-kawan, gadis-gadis gemulung. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam suara seruling itu ia berdesah. Maka mau tidak mau, Sindang Sari harus menilai keduanya di dalam dirinya. Bahkan ia merasa menyesal bahwa ia mengenal keduanya dan tertarik oleh sifat yang khusus dimiliki oleh masing-masing anak muda itu. Sementara itu, Manguri berjalan dengan tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Meskipun masih juga terpercik secerca harapan, tetapi ia merasa tersinggung sekali oleh sikap Sindang Sari. Biasanya gadis-gadis gemulung segera bersimpuh di hadapannya, apabila ia mulai menaburkan keping-keping uang dan pakaian kepadanya. Tetapi Sindang Sari bersikap lain. Aku tidak sabar desisnya. Namun terasa sesuatu yang lain bergetar di hatinya. Penilaianya terhadap Sindang Sari, ternyata berbeda justru karena ia merasa tersinggung karenanya. Ada sepercik keseganan menyentuh jantungnya. Anak ini memang lain. Namun dengan demikian, keinginannya untuk menaklukan Sindang Sari menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Aku harus dapat mengambil dengan segala macam kera. Kalau perlu dengan kekerasan tetapi kemudian ia mengerutkan keningnya, aku akan membelinya dari kakeknya yang tua. Ia harus menyerahkan gadis itu kepada aku. Aku harus membuktikan kepada Sindang Sari, tidak seorang gadis pun dapat melawan kehendaku. Manguri pun kemudian menghentakan tangannya sambil menggeram, pada saatnya kau akan tunduk di bawah kehendaku. Ikhlas atau tidak ikhlas? Pikiran Manguri di hari-hari berikutnya, terpusat pada usahanya untuk menaklukan Sindang Sari dengan segala macam kera. Namun sejalan dengan usahanya itu, penilaiannya terhadap Sindang Sari justru menjadi semakin mantap. Maksudnya untuk mendapatkan Sindang Sari sekedar untuk melepaskan dendam hatinya, semakin bergeser. Aku tidak dapat menganggapnya seperti gadis-gadis gemulung yang lain desisnya, aku harus mengambilnya dengan sungguh-sungguh. Kalau aku masih menginginkan yang lain, itu tidak apa. Tetapi aku harus mempunyai seorang istri yang baik. Dan Manguri pun harus mengakui, bahwa ia mempunyai perasaan yang lebih mendalam pada gadis ini dari gadis-gadis yang pernah bergaul terlampau rapat dengannya. Dan Manguri yang sudah menjadi semakin dewasa itu mulai dapat membedakan, bahwa terhadap Sindang Sari ia tidak sekedar dicengkam oleh nafsu semata-mata. Tetapi ia benar-benar mulai mencintainya. Perasaan apapun yang tersimpan di dalam hati katanya kepada diri sendiri, tetapi aku harus mendapatkannya lebih dahulu, sebelum orang lain mengambilnya. Dengan demikian, maka kera yang dianggapnya terbaik itulah yang akan dilakukannya. Ketika matahari yang terik berada di pusat langit, Manguri berjalan tergesa-gesa menyusur pematang pergi ke sawah yang sedang digarap. Sawah yang ditumbuhi oleh batang-batang padi muda yang hijau segar. Dibatasi oleh pematang yang ditanami kacang panjang dengan lanjaran bambu yang berjajar-jajar. Seorang laki-laki tua yang sedang menyiangi tanamannya, terbungkuk-bungkuk di teriknya panas matahari. Seluruh tubuhnya telah menjadi basah oleh keringat, sedang kakinya yang terendam di air setinggi matuk kakinya itu berlumuran dengan lumpur-lumpur yang kehitam-hitaman. Orang tua itu tertegun ketika ia mendengar seseorang memanggilnya, Kakek. Apakah kakek tidak beristirahat? Tidak baik bekerja tepat di tengah hari. Laki-laki tua itu menggeliat sambil menekan lambungnya dengan kedua tangannya yang kotor. Kemudian perlahan-lahan berpaling ke arah suara yang menyapanya. Oh, kau Manguri orang tua itu tersenyum. Ya, kek, kakek bekerja terlampau keras. Sekedar menyiangi jawab laki-laki tua itu. Sebaiknya kakek beristirahat seperti orang-orang lain. Di tengah hari kita beristirahat sebentar. Apabila matahari telah turun, barulah kita memulainya lagi. Kakek tua itu tertawa. Jawabnya, kerjaku hanya tinggal kurang sedikit. Kalau aku pulang untuk makan, maka aku akan malas kembali lagi ke sawah. Tetapi kalau aku lanjutkan kerja ini, sebentar lagi sudah selesai. Barulah aku dapat pulang dengan tenang, karena aku tidak perlu pergi lagi ke sawah hari ini. Kenapa kakek setiap tengah hari pulang? Makan. Aku tidak biasa makan pagi. Dan bukankah orang-orang lain berhenti bekerja pula tengah hari? Tetapi mereka tidak pulang. Mereka makan di gubuk masing-masing. Laki-laki tua itu tertawa, ada yang mengirimkan makanan mereka ke sawah. Kenapa kakek tidak minta dikirimi makanan? Kakek itu masih tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Bukankah kakek mempunyai seorang anak dan seorang cucu? Lihat, orang-orang lain juga dikirimi makanan di sawah oleh anak-anak mereka, atau cucu-cucu mereka. Juga gadis-gadis pergi ke sawah membawa makanan dan gendi air. Kenapa cucu kakek itu tidak mau melakukannya? Itu tidak baik. Anak-anak muda dan gadis-gadis harus belajar bekerja seperti kebiasaan kita para petani bekerja. Juga anak dan cucumu itu kek. Kakek tua itu mengangguk-angguk. Dengan demikian kakek tidak kehilangan waktu mundar-mandir ke sawah meskipun tidak terlalu jauh. Perlahan-lahan menguri. Aku harus mengajari anak dan cucuku itu menjadi petani. Tetapi tidak dengan tiba-tiba. Sedikit demi sedikit mereka memang sudah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan petani. Kakek terlalu sayang kepada cucumu. Oh, siapa yang tidak sayang kepada anak dan cucunya? Tetapi berlebih-lebihan. Kakek tua itu hanya tertawa saja. Tetapi itu pun wajar tiba-tiba menguri menyambung. Gadis itu adalah satu-satunya keturunan kakek yang dapat menyambung nama kakek di masa datang. Anak kakek hanya satu. Menantu kakek sudah mati dan cucu kakek hanya satu pula. Kalau yang satu ini gagal, maka berakhirlah garis keturunan kakek. Bukankah begitu? Ya, begitulah kira-kira. Bukan kira-kira. Begitulah yang pasti. Laki-laki tua itu menganggukan kepalanya. Kalau begitu, sindang sari harus mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Bukankah begitu? Demikianlah yang aku harapkan menguri. Aku memang ingin melihat sindang sari bahagia. Menguri tersenyum. Kemudian katanya, gadis kakek itu memang harus berbahagia. Mungkin ia tidak biasa melakukan pekerjaan terlampau kasar seperti gadis-gadis gemulung. Aku akan mengajarinya. Tetapi sudah tentu sedikit demi sedikit. Itu tidak perlu kakek. Kakek tua itu mengerutkan keningnya, kenapa ia bertanya. Kalau cucumu itu kelak kawin dengan seorang yang dapat memberinya tempat yang baik, maka ia tidak perlu turun ke dalam lumpur seperti kakek ini. Kakek tua itu mengangkat wajahnya. Kemudian terdengar suara tertawanya. Aku berkata sebenarnya kek. Mudah-mudahan menguri jawab kakek tua itu, tetapi sebaiknya anak itu tidak membayangkan masa depan yang terlalu baik, supaya ia tidak menjadi kecewa. Manguri terdiam sejenak. Ia tahu, sawah kakek tua itu tidak begitu luas. Di seberang jalan adalah sawah Kiai Wiratapa yang diterimanya dari Sultan Agung sebagai penghargaan atas jasa-jasa suaminya. Kiai Wiratapa. Kalau kakek mempunyai sepasang lembu, aku kira kerja kakek menjadi lebih ringan. Bahkan mungkin lembu itu dapat diselua oleh tetangga-tetangga kakek di musim mengerjakan sawah sebelum menanam padi. Oh, tentu Manguri. Sepasang lembu akan dapat membantu sekali. Tetap dari mana aku mendapat sepasang lembu. Di rumah kakek ada sepasang lembu yang tidak kakek pergunakan. Bahkan sama sekali kakek simpan di dalam bilik. Hi kakek itu terkejut, maksudmu. Jangankan sepasang lembu kek. Apa saja dapat kakek peroleh, kalau kakek dapat memanfaatkannya. Aku tidak mengerti. Sindang Sari. Hi, jadi kau anggap sindang Sari dan ibunya sebagai sepasang lembu. Manguri tertawa, jangan salah sang kakek. Bukan maksudku berkata demikian. Tetapi sindang Sari dapat mendatangkan tidak hanya sekedar sepasang lembu. Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tampaknya ia masih belum memahami benar-benar kata-kata Manguri. Apakah kakek membutuhkan sepasang lembu dan baja? Kakek tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kalau kakek memerlukan, besok di halaman rumah kakek akan terikat sepasang lembu dan sebuah baja. Beberapa orang akan bekerja di sana membuat kandang. Sedang kakek sama sekali tidak perlu menyediakan bahan apapun dan upah apapun. Kakek tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Bahkan kemudian ia melangkah beberapa langkah menepi dan naik ke pematang di sebelah Manguri. Perlahan-lahan orang tua itu duduk sambil bergumam, Duduklah Manguri. Manguri termangu-mangu sejenak. Ia tidak tahu pasti tanggapan orang tua itu atas tawarannya. Karena itu, maka dadanya justru menjadi berdebar-debar. Tetapi ia pun kemudian duduk di samping kakek tua itu. Dentang jantungnya serasa menjadi semakin keras memukul di dadanya oleh kediaman orang tua itu beberapa saat lamanya. Bagaimana kek Manguri tidak sabar menunggu orang tua yang masih berdiam diri itu? Manguri, apakah maksudmu kau akan memberi aku sepasang lembu dan bajak, tetapi kemudian kau akan mengambil sindang sari? Manguri tergagat karenanya. Pertanyaan itu terlampau langsung pada persoalannya sehingga ia menjadi agak bingung. Namun kemudian kepalanya terangguk perlahan-lahan. Dan terdengar suaranya datar, Maksudku, aku ingin mengambil sindang sari kek. Apapun mas kawinnya, aku sanggup membayarnya. Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya, sebenarnya aku senang sekali Manguri. Tetapi semua keputusan berada di tangan sindang sari sendiri. Aku akan bertanya kepadanya, kepada ibunya dan kepada neneknya. Manguri mengerutkan keningnya. Dengan serta merta ia menjawab, tetapi bukankah kepala rumah tangga itu adalah kakek sendiri? Kakek dapat menentukan segala galanya. Benar Manguri. Tetapi persoalan ini adalah persoalan hari depan yang panjang. Kakek dapat memaksa gadis itu. Kakek mempunyai wewenang. Kemudian apa yang kakek butuhkan, aku akan memenuhinya. Kakek tua itu menggelengkan kepalanya, jangan begitu Manguri. Bukankah kau sudah mengatakan bahwa gadis itu adalah penyambung garis keturunanku? Kalau aku memaksakan sesuatu yang tidak disenanginya, kemudian gadis itu membunuh diri, nah, putuslah semua riwayat yang pernah terbentang dari nenek moyangku hingga anakku dan cucuku itu saja. Itu pikiran yang cengeng. Gadis itu tidak akan membunuh diri. Ia akan bahagia menjadi istriku. Istri seorang yang kaya raya. Paling kaya di seluruh padukuhan gemulung. Apakah kebahagiaan itu tergantung pada kekayaan melulu? Tetapi itu dapat menjadi unsur utama kek. Kau keliru anak muda kakek itu menggeleng, tetapi biarlah sindang sari yang menentukannya sendiri. Wajah Manguri menjadi merah padam. Ternyata kakek tua ini sekeluarga mempunyai pandangan sendiri tentang masalah duniawi. Anaknya perempuan, ibu sindang sari pernah menolak pemberiannya untuk gadis itu. Sindang sari sendiri pernah juga menyakiti hatinya, dan sekarang kakek tua itu pun menolak pemberiannya yang tidak terbatas. Maaf Manguri. Tetapi aku tidak dapat memutuskan. Keputusan terakhir ada di tangan cucuku. Manguri sudah tidak mendengar kata-kata itu dengan jelas. Ia pun kemudian meloncat berdiri sambil berkata, Pertimbangkan, kek. Selagi aku masih memberi kesempatan. Sawahmu akan bertambah luas dan cucumu akan menjadi seorang yang kaya. Manguri tidak menunggu kakek itu menjawab. Dengan tergesa-gesa ia meninggalkan laki-laki tua itu termangu-mangu. Hemorang tua itu berdesah, anak ini memang keras kepala. Tetapi aku justru menjadi kasihan kepada sindang sari. Dan sejenak ia masih berdiri di pematang sawahnya sambil memandangi Manguri yang berjalan tergesa-gesa, seperti dikejar hantu. Namun, di sepanjang jalan Manguri mengumpat tidak habis-habisnya. Agaknya ia tidak akan dapat pula menembus jalan lewat kakek-kakek tua itu. Semuanya akhirnya tergantung pada sindang sari sendiri. Ibunya, kakeknya, semuanya menyerahkan persoalannya kepada sindang sari. Orang-orang bodoh ia mengeram. Namun dengan demikian keinginannya untuk memiliki sindang sari apapun tanggapannya atas gadis itu menjadi semakin menyala. Bahkan wajah gadis itu sama sekali tidak mau menghindar dari pelupuk matanya. Aku akan menunggu kesempatan desisnya. Ketika matahari menjadi semakin condong ke barat, maka kakek sindang sari pun meninggalkan sawahnya. Di sepanjang jalan angan-angannya selalu diganggu oleh sikap Manguri. Ibunya harus mengetahuinya gumamnya. Dan hal itu pun kemudian dikatakannya kepada Nyai Wiratapa. Ketika mereka duduk bercakap-cakap setelah makan malam, selagi sindang sari mencuci mangkuk di belakang. Anakmu harus berhati-hati. Mungkin Manguri akan memergunakan care-care yang lain. Mungkin ia akan membujuknya, memberinya janji dan apapun juga, sehingga anakmu yang hijau itu pada suatu saat akan tergelincir. Apakah aku dapat berterus terang bertanya Nyai Wiratapa? Tidak seluruhnya. Kalau kau katakan semuanya itu sekaligus, mungkin anak itu justru tidak percaya. Nyai Wiratapa mengangguk-anggukan kepalanya. Namun dengan demikian Nyai Wiratapa menjadi semakin berhati-hati atas anak gadisnya. Setiap kali sindang sari pergi keluar halaman, ia selalu berpesan kepadanya, agar ia dapat menjaga dirinya. Tetapi pesan yang terlampau sering itu justru menjadi terlampau biasa di telinga sindang sari. Sebagai seorang gadis, kadang-kadang ia ingin juga bermain-main dengan kawan-kawan sebayanya. Bahkan kadang-kadang tanpa setau ibu, kakek dan neneknya, ia pergi ke sawah kawan-kawannya. Namun demikian, yang paling menarik perhatiannya adalah suara seruling pamot. Apapun yang sedang dikerjakan, apabila ia mendengar suara seruling itu, ia selalu tertegun sejenak. Hi, kau terbius oleh suara seruling itu bertanya Kandi. Aku senang sekali. Pamot ternyata seorang peniup seruling yang baik. Tetapi kawan-kawannya sama sekali tidak tertarik kepada anak muda pendiam dan yang jarang sekali bergaul dengan mereka. Gadis-gadis gemulung memang lebih tertarik kepada manguri yang sering memberi mereka beberapa keping uang. Aku akan belajar meniup seruling berkata sindang sari kepada Kandi, bukankah kau dapat juga berlagu dengan seruling? Tetapi aku tidak sepandai Windan. Belajarlah kepadanya. Sindang sari mengerutkan keningnya. Katanya, Windan tidak memberikan warna tersendiri. Ia bermain seperti orang-orang lain. Kandi menjadi haran. Kemudian, aku pun bermain seruling seperti orang lain. Apalagi aku tidak sepandai Windan. Sindang sari termenung sejenak. Ia mengangkat wajahnya ketika Kandi berkata, Maksudmu seperti pamot yang tidak mengenal gending-gending itu. Perlahan-lahan kepalanya terangguk, ya. Kalau begitu kau harus belajar kepadanya. Sindang sari tidak menjawab. Sementara itu gadis-gadis yang lain pun berdatangan berteduh di pojok desa. Hih! Manguri sudah meniti pematang berkata salah seorang gadis, sebentar lagi ia akan datang kemari. Benar? Ya. Berdesak-desakan gadis-gadis itu pun kemudian duduk di atas seongguk padas di pinggir jalan selain sindang sari. Ia berdiri sambil tersenyum melihat kelakuan kawan-kawannya. Hampir berbareng gadis-gadis itu kemudian berdesis, itu dia. Ketika mereka serentak berpaling, maka Manguri telah berjalan menuju ke arah mereka. Siapa yang akan menerimanya kali ini desis salah seorang dari mereka. Entahlah sahut yang lain. Gadis-gadis yang duduk berdesak-desakan itu sama sekali tidak menghiraukan apapun selain Manguri. Mereka tidak mendengar suara seruling yang mengalun di sela-sela desirangin yang lembut. Suara itu ia berdesis. Seorang gadis berpaling kepadanya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, Apa yang kau katakan sari? Kau dengar suara seruling itu. Oh sahut kawannya, sempat juga kau mendengar suara seruling itu. Jangan hiraukan. Aku haus sekali. Di tikungan ada orang menjual rujak nanas. Tetapi sindang sari tidak mempedulikannya. Ia tidak berkepentingan sama sekali dengan Manguri. Kini pandangannya terhadap Manguri sudah menjadi agak berubah, sejak sikapnya yang kasar itu, meskipun ia tidak membencinya. Meskipun demikian ia tetap berdiri di tempatnya. Sambil bersandar dinding batu ia memandang langkah Manguri yang menjadi semakin dekat. Dan seperti biasanya, Manguri kemudian berhenti di hadapan gadis-gadis itu sambil tersenyum. Sekilas ia memandang wajah sindang sari dan sejenak kemudian ia mengambil beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya yang besar. Kalian memerlukan ini? Ya, sahut gadis-gadis itu. Manguri tersenyum. Ia tahu benar bahwa sindang sari tidak pernah ikut mempergunakan uang pemberiannya. Dengan pola yang dibuat-buat seorang gadis mendekatinya, buat apakah uang-uang itu Manguri? Manguri tertawa, buat kalian katanya, tetapi kalau kalian tidak memerlukan tidak apa. Aku dapat memberikannya kepada orang lain. Kau tahu, bahwa di gemulung ini ada lebih dari 25 gadis-gadis cantik, 25 gadis-gadis sedang, dan puluhan gadis-gadis kebanyakan. Semua itu memerlukan keping-keping uang. Kalau ada di antara kalian yang menolak pemberianku itu hanya berarti bahwa orang itu akan tersisih dari pergaulan di padukuhan gemulung. Dada sindang sari berdesir mendengar kata-kata Manguri itu. Wajahnya berkerut dan tiba-tiba jantungnya berdentang. Ia merasakan kata-kata sindiran itu. Namun justru karena itu, ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Seakan-akan darahnya jadi membeku. Sejenak kemudian ia melihat Manguri mengacungkan keping-keping uang itu, dan seperti biasanya gadis-gadis itu berebutan untuk menerimanya. Tetapi karena seorang di antara mereka telah mendekatinya dengan selah yang dibuat-buat, maka ia adalah orang yang pertama-tama menangkap tangan Manguri. Tetapi tingkah laku Manguri ternyata telah semakin menyinggung perasaan sindang sari. Ketika gadis-gadis itu berebutan, justru tangannya tidak segera dibuka. Kepingan-kepingan uang itu digenggamnya semakin erat. Terdengarlah gadis-gadis itu memekik dan berteriak-teriak sambil mencoba membuka tangan Manguri. Mereka berdesak-desakan dan tarik-menarik. Bahkan ada di antara mereka yang justru menarik Manguri pada lengan dan tangannya. Akhirnya Manguri membuka tangannya sambil tertawa berkelanjangan. Katanya, kalian berebutan untuk mendapatkan uang ini, atau kalian ingin sekedar mendesak-desak aku? Gadis-gadis itu tertawa. Salah seorang menjawab kedua-duanya. Sambil memandang sindang sari yang masih berdiri di tempatnya Manguri berkata, Kenapa kau tidak ikut? Sindang sari terkejut menerima pertanyaan yang tidak disangka-sangkanya itu. Karena itu tergagap ia menjawab, Tidak. Aku tidak ikut. Aku sudah tahu sahut Manguri, tetapi kenapa? Aku tidak haus. Manguri mengerutkan keningnya. Tetapi gadis-gadis yang berebut uang itu menjadi semakin rioh karena uang Manguri bertebaran jatuh di tanah. Beberapa orang segera berjongkok memungutnya dan yang lain bahkan begitu saja bersimpuh di kaki Manguri. Manguri tersenyum. Seakan-akan ia berkata kepada sindang sari, Lihat, gadis-gadis ini telah bersimpuh di bawah kakiku untuk sekedar mendapat uang sekeping. Namun sindang sari telah menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan mata Manguri itu. Sindang sari berkata Manguri kemudian, Kau tidak berbuat seperti kawan-kawanmu. Aku kira kau memang tidak suka berkawan. Karena itu sebenarnya aku segan menyampaikan pesan kakekmu yang harus aku katakan kepadamu. Sindang sari mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba ia beranjak selangkah maju, apakah kakek berpesan sesuatu kepadamu? Ya, apakah pesannya? Manguri mengerutkan keningnya. Kemudian ia berdesis, biarlah kakekmu saja nanti menyampaikannya sendiri, atau biayarlah ia berpesan kepada orang lain. Kalau kakek sendiri dapat menyampaikan kepadaku, kenapa ia harus berpesan bertanya sindang sari? Begitulah agaknya Manguri berpikir sejenak, lalu, kau nampaknya seperti orang asing di sini sari. Gadis-gadis yang saling memperebutkan uang itu pun kini telah berdiri sambil mengibaskan pakaian mereka yang kotor oleh debu. Mereka masih saja berteriak-teriak. Apalagi mereka yang tidak mendapatkannya. Hi berkata Manguri, bagi adil. Semua harus mendapat bagian. Nah dengar. Semua harus mendapat bagian. Ya, semua harus mendapat bagian. Manguri masih berdiri di tempatnya sambil tersenyum memandangi gadis-gadis yang kini saling mengejar di sepanjang jalan, berputar-putar sambil tertawa. Mereka adalah gadis-gadis periang dasis Manguri. Sindang Sari tidak memperhatikannya kata-kata itu, bahkan ia bertanya, apakah pesan kakek? Oh, sama sekali tidak penting. Apakah aku harus mengatakannya? Penting atau tidak penting, aku ingin mendengar. Kau dipanggilnya. Sindang Sari mengerutkan keningnya pula. Ketika aku lewat di pematang sawah yang berbatasan dengan sawah kakekmu, ia berpesan kepadaku, agar kau datang ke sawah untuk mencoba mencelupkan kakimu ke dalam lumpur. Aku sudah sering melakukannya jawab Sindang Sari. Jangan kau katakan kepadaku. Katakanlah kepada kakekmu. Atau barangkali kau tidak bersedia datang, terserah pula kepadamu. Aku sudah menyampaikannya meskipun sikapmu tidak menyenangkan aku. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia agak ragu-ragu untuk mempercayainya. Tetapi ia ragu-ragu pula untuk tidak menghiraukannya seandainya kakeknya benar-benar berpesan kepada anak muda itu. Manguri yang acuh-ta'acuh terhadap Sindang Sari itu kini melihat gadis-gadis yang berebutan uangnya itu menghambur kebalik tikungan untuk membeli rujak nanas atau dowet cendol aren. Bahkan tanpa berpaling lagi Manguri pun melangkah meninggalkan tempat itu. Manguri Sindang Sari memanggilnya. Manguri berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Sindang Sari yang termangu-mangu. Apa perlu mu memanggil aku? Apakah benar kakek berpesan kepadamu? Terserahlah kepadamu. Percaya atau tidak percaya? Sindang Sari menggigit bibirnya. Sebelum ia berkata sesuatu Manguri telah melangkah pergi. Tunggu panggil Sindang Sari pula. Sekali lagi langkah Manguri tertegun. Apalagi Sindang Sari. Maksudku, bagaimana pesan kakek itu? Apakah aku harus datang sekarang? Aku tidak tahu. Kakekmu hanya berkata begitu. Apakah itu berarti kau harus datang sekarang atau besok atau kapanpun? Aku tidak tahu. Sindang Sari menjadi semakin ragu-ragu. Tetapi ia tidak mendapat penegasan apapun dari Manguri. Manguri telah melangkah pergi tanpa berpaling lagi. Sejenak Sindang Sari memandangi langkah Manguri. Anak muda itu berjalan menyusur tanggul parit, dan kemudian hilang di balik batang-batang jagung muda. Ia kembali ke sawahnya desis Sindang Sari. Tetapi pesan yang disampaikannya itu benar-benar mempengaruhinya. Kalau ia tidak pergi, sedang kakeknya itu benar-benar mengharapkannya datang, orang tua itu pasti akan menunggunya. Ah, apa salahnya aku pergi ke sawah desisnya? Maka tanpa berpikir lagi Sindang Sari pun segera melangkahkan kakinya, pergi ke sawah kakeknya. Namun sepasang metu dengan penuh kecurigaan selalu mengawasinya. Sejak gadis-gadis kawan Sindang Sari berebutan keping-keping uang, sepasang metu itu telah memandangi mereka dengan kening yang berkerut-merut. Suara riuh, gelap dan tawa yang didengarnya, serasa tusukan-tusukan duri yang runcing langsung mengenai jantungnya. Apalagi pesan yang disampaikan oleh Manguri kepada Sindang Sari, yang ternyata dipercayainya. Sementara itu Sindang Sari berjalan tergesa-gesa menyusuri pematang ke sawahnya. Ia sama sekali tidak berperasangka apapun. Apalagi di siang hari. Karena itu, ia pun berjalan tanpa menghiraukan apapun lagi. Seandainya Manguri membohonginya, kakeknya pasti tidak akan marah kepadanya. Biarlah kakek menegur Manguri nanti apabila ia tidak berkata sebenarnya, dan hanya sekedar mengganggu aku karena sikapku yang tidak disukainya. Dengan demikian, maka Sindang Sari pun berjalan semakin cepat. Ia tidak dapat berlari-lari seperti kawan-kawannya yang sudah terlampau biasa. Ia kadang-kadang masih tergelincir pada bagian-bagian yang agak licin, sehingga ia masih harus berjalan berhati-hati sekali. Ketika Sindang Sari menjadi semakin dalam terbenam ke dalam tanaman-tanaman jagung muda itu, terasa panas matahari semakin menyengat kepalanya. Tanpa sesadarnya ia menengadahkan kepalanya. Matahari berada tinggi di puncak langit. Apakah kakek tidak pulang di saat begini? Tiba-tiba saja pertanyaan itu timbul di hatinya. Apakah kakek benar-benar berpesan keragu-raguannya pun mulai merambat di dadanya. Namun Sindang Sari masih melangkahkan kakinya di atas pematang. Tiba-tiba Sindang Sari menjadi berdebar-debar. Ketika ia memandang berkeliling, ia tidak melihat seorang pun. Apalagi pandangan matanya dibatasi oleh batang-batang jagung yang hampir setinggi dirinya sendiri. Mereka pasti sedang beristirahat di saat-saat begini. Dan kakek pun pasti sudah pulang. Sindang Sari tertegun sejenak. Hampir saja ia melangkah kembali. Tetapi dalam keragu-raguan ia berdesis, tetapi bagaimana kalau kakek justru menunggu aku sekarang? Dengan demikian maka Sindang Sari pun melanjutkan langkahnya. Namun kini ia berjalan secepat dapat dilakukannya. Tiba-tiba saja langkah Sindang Sari itu terhenti. Dilihatnya seseorang muncul dari balik jagung-jagung muda itu. Manguri. Terasa darah Sindang Sari seakan-akan terhenti mengalir. Kakinya menjadi gemetar dan nafasnya terengah-engah. Ketika Manguri kemudian melangkah mendekatinya, Sindang Sari pun beringsut beberapa langkah surut. Jangan takut Sindang Sari berkata Manguri, aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku bukan termasuk orang yang liar sama sekali meskipun aku bukan seorang yang terlalu baik. Sindang Sari tidak menjawab. Aku hanya akan berbicara kepadamu tanpa didengar oleh orang lain berkata Manguri selanjutnya. Tetapi, tetapi Sindang Sari tergagap apakah kakek benar-benar berpesan kepadamu. Manguri menggelengkan kepalanya tidak. Jadi kau menipu aku? Bukan maksudku Sari. Tetapi aku hanya sekedar ingin berbicara kepadamu. Tetapi kenapa kau ambil care itu Manguri? Aku tidak mempunyai care lain Sari Manguri berhenti sejenak, lalu, kalau kau tidak senang dengan caraku, aku minta maaf. Tetapi aku minta kau mendengarkan kata-kataku selanjutnya. Sindang Sari tidak segera menjawab. Sari suara Manguri merendah, aku sudah menemui kakekmu. Aku memang berbicara tentang kau. Sebenarnya lah bahwa aku mengharap kau dapat mengerti perasaanku. Kakekmu sama sekali tidak berkeberatan. Semuanya tergantung kepadamu sendiri. Sindang Sari menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak bersiap sama sekali untuk menerima pertanyaan itu. Dan wajahnya menjadi semakin menunduk ketika anak muda itu mendesaknya, jawablah Sari. Ia tidak bersiap sama sekali untuk menerima pertanyaan itu.